Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream or a nightmare scarring, hand me a drink cause I think I'm going all in Siapapun yang datang ke Indonesia pastinya tak akan mau untuk pulang, ya, itulah yang dirasakan pemain Red Spark saat berkunjung ke Indonesia, keramahan, keindahan, serta budaya yang ada di Indonesia membuat mereka sangat betah dan senang berada di Indonesia, selain itu terdapat beberapa momen unik yang ditunjukkan para pemain Red Spark, lantas momen seperti apa yang dimaksud, berikut cerita selengkapnya. Rombongan tim Red Spark mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada selasa malam. Tampak dalam rombongan itu seluruh punggawa Red Spark, minus Lee Soe Yang, seperti Jung Ho Yang, Yem Di Eseon, Park Ye Min, Noh Ran, dan Lee Seon Wo. Ikut pula dalam rombongan tersebut penerjemah Mega dan Gia di Red Spark, Kim Yoon Sol alias Sol Mangat. Bak artis kapok, kedatangan mereka dieluk-elukan ratusan penggemar yang sedari tadi sudah menunggu di bandara. Tak sedikit di antaranya yang membawa bunga dan bendera Korea. Setelah tiba di Indonesia pada selasa tanggal 16 April tim Red Spark langsung menggelar sesi latihan keesokan harinya, Nah pada sesi latihan inilah terlihat momen yang sangat unik, di mana pemain Red Spark tampak mengompres badan mereka dengan es batu, hal itu bukan tanpa alasan kita tahu cuaca di Korea sangat berbeda dengan di Indonesia, apalagi di Jakarta cuacanya sangat panas, itu sebabnya para pemain Red Spark harus menggunakan es batu untuk mendinginkan tubuh mereka. Selain itu para pemain Red Spark juga mengunjungi kantor Kemenpora, ada yang menarik pada kedatangan tim Red Spark ke kantor Kemenpora waktu itu, di mana Parki Emin meminta buah mangga dan manggis. Saya suka sekali buah manggis dan mangga, kata Parki Emin di kantor Kemenpora. Dito Ariotejo pun tersenyum mendengar permintaan tersebut. Menurutnya, Red Spark memang tidak banyak menuntut selama berada di Jakarta. Mereka hanya meminta diberikan buah manggis dan mangga. Tadi saya sudah ngobrol dengan seluruh official dan atlet Red Spark, di mana mereka menyampaikan sangat senang berada di Jakarta, karena kafenya hotel yang bagus, di lainnya juga enak, mereka meminta hanya sedikit, yaitu buah manggis dan buah mangga. Sebelum menjalani pertandingan persahabatan kontra Indonesia All Star, para pemain Daejon Red Spark dibawa untuk berplesir kuliner khas Nusantara, mereka pun menjajal beberapa hidangan dan kudapan Indonesia yang belum mereka santap sebelumnya. Lewat Instagram, Red Spark pun membagikan video sejumlah pemain sedang menyantap makan siang di salah satu rumah makan padang yang ada di Jakarta. Berbagai lauk tersaji di meja mereka, dan mereka pun tampak menikmatinya. Namun, di sela-sela santapan makan siang, salah satu staff Red Spark membawa segelas es durian dan mendatangi para pemain satu persatu. Ia pun meminta mereka untuk menjajalnya. Reaksi mereka soal rasa durian yang terkenal di kawasan Asia Tenggara ini bermacam-macam. Ada beberapa pemain yang tampak menyukai es durian tersebut, bahkan menyebutnya enak. Namun, ada pula beberapa pemain yang tak menyukainya, dan mengundang tawa para pemain lainnya. Terima kasih telah menonton! Selain itu, para pemain Red Spark juga menghadiri jambuan makan malam. Yang menarik, para pemain Red Spark kompak mengenakan kebaya. Itu seperti diunggah di Instastory sejumlah pemain Red Spark. Park Yemin, misalnya, mengunggah video sedang dalam bas dengan balutan kebaya warna merah, momen pemain Red Spark berkebaya juga dibagikan akun AdFolyship. Di acara tersebut pemain Red Spark disuguhkan makanan khas Indonesia juga musik tradisional Indonesia dari Keroncong hingga Dangdut. Para pemain Red Spark juga dipertontonkan permainan musik angklung dan gendang. Bahkan dalam satu momen terlihat pemain Red Spark diajak joget Dangdut dengan lagu rungkat. Bukan hanya pemain, tetapi pelatih Red Spark Kohijin juga tampak asyik ikut joget Dangdut. Itulah tadi deretan momen-momen unik saat kunjungan Red Spark ke Indonesia. Hai Sobat Pora, jangan lupa saksikan Indonesia Altar versus Red Spark Sabtu 20 April 2024 di Indonesia Arena. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!